Baik buat warga Yogyakarta ini teman-teman ya, karena mulai Senin, Yogyakarta International Airport di Kulonprogo, Kulonprogo maksud saya ya, itu mulai beropasi. Yes, dan ini CityLink yang menjadi salah satu maskapai irionir yang tiba dan berangkat dari bandara baru ini. Nice. Senin siang, pesawat komersial pertama tiba di Bandara International Yogyakarta di Kulonprogo, Yogyakarta. Begitu mendarat, pesawat Airbus A320 CityLink dengan nomor penerbangan HG132HLP disambut dengan tradisi water salute. Pesawat yang masuk ke apron bandara diguyur air dengan kedua sisi yang disemprotkan dari mobil pemadam kebakaran. Bukan hanya pesawat, 96 penumpang disambut di terminal kedatangan. Tari Angguk turut memeriahkan penyambutan para penumpang perdana dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Yogyakarta International Airport. Para penumpang pun mengapresiasi beroperasinya bandara baru ini. Ini di Kulonprogo mulus sampai setengah landasan sudah berhenti. Luar biasa. Dan bandara gimana Pak? Ya senang akhirnya kami masyarakat Jogja punya bandara yang besar, yang bisa kita bahkan bandara internasional. Yang lebih besar dari bandara internasional yang Adi Jogja. Bangunannya itu bagus banget, terus lebih artistik juga, dan juga lebih luas dibanding bandara yang ramai lah. Hal serupa juga diungkapkan oleh para penumpang yang akan berangkat dari bandara ini. Bandaranya bagus banget, terus baru pertama kali jadi penumpang yang pertama kali kalian dengan bandara ini. Jadi senang aja. Setelah maskapai sitiling, selanjutnya akan disusul dengan maskapai lainnya. Nanti rencananya ke depannya itu akan ada juga dari Batik Air. Mereka akan menerbangkannya dengan tujuan PKI atau Kalantaraya, AP atau APT Peranoto Kamarinda, dan pasar, dan satu lagi cengkaran. Mulai kapan itu? Paling cepat tanggal 10 ya. Selama sepekan ke depan, PT Angkasapura selaku pengelola Yogyakarta International Airport, akan menggratiskan angkutan kereta api dari bandara menuju stasiun Wojo dan sebaliknya. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.